Plus 8 Curriculum Merdeka, kita masuk pada alaman 274. Nah, ini kita sekarang mengerjakan worksheet 5.15 ya. Nah, ini dia pertanyaannya ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan satu kata dari teks. Artinya dari teks yang ini ya, getting into the band. Jadi berdasarkan teks itu kita jawab. Nah, nomor satu, di mana band itu berlatih? Nah, jawabannya di sini. Di town hall ya, di town hall atau di outdoors. Nah, kemudian nomor dua, apa yang dilakukan oleh teman-teman saya, apa yang dimasukkan oleh teman-teman saya ke dalam plastik, ke dalam botol plastik? Jawabannya adalah sand atau pasir. Kemudian nomor tiga, bagaimana teman-teman saya dan saya membuat suara-suara di pantai? Tentu dengan loudly, dengan sangat keras ya. Kemudian nomor empat, siapa yang membantu saya berlatih di rumah? Jawabannya adalah dad, ayah saya, my dad ya. Nomor lima, audisi yang mana yang saya merasa sangat gugup sekali ya, sangat grogi sekali. Itu jawabannya adalah di audisi yang pertama, audisi yang pertama. Kemudian nomor enam, apa yang disampaikan oleh sang ketua kepada saya pada yang disampaikannya pada audisi pertama? Yaitu dia mengatakan kita harus relax atau santai, jangan, apa namanya, jangan tegang. Kemudian nomor tujuh, hari apa sang ketua menerima saya bergabung dengan band? Jawabannya adalah di hari Saturday, sehari Sabtu. Kemudian nomor lapan, apa yang saya pergunakan untuk bermain bersama band? Yaitu tentunya menggunakan seragam band tersebut. Nah itu dulu untuk kali ini, untuk worksheet 5.15, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudok. Sampai jumpa.